Intro Amar Berkic dan Chow Yun Damanik tidak masuk skuad timnas U20 Indonesia yang akan menjalani TC di Como, Italia. Amar Berkic dan Chow Yun Damanik absen dipanggil ke timnas U20 Indonesia lantaran berkaitan dengan umur. Di kesempatan TC kali ini, pelatih Indras Jafri fokus memanggil pemain kelahiran 2005. Yang dipanggil aja yang ditanya, Kalau enggak ada di sini berarti enggak dipanggil, jadi kita butuh pemain-pemain kelahiran maksimal 2005. Chow dan Amar juga enggak kita panggil karena 2007, jadi kita maksimal pemain-pemain yang umur paling tertua, ujar Indras Jafri. Sebelumnya, Chow Yun Damanik sempat memenuhi panggilan timnas U20 Indonesia pada Februari 2024. Sementara Amar Berkic belum pernah sama sekali mengikuti latihan skuad Garuda Nusantara. Tidak ada nama Elkan Begot dalam pemanggilan timnas Indonesia untuk lawan Irak dan Filipina. Hal ini menimbulkan banyak tanya apakah Shin Taeyong menghukumnya akibat tak penuhi panggilan timnas U23 Indonesia. Timnas Indonesia merilis 22 nama pemain untuk lawan Irak dan Filipina. Tidak ada nama Elkan Begot dalam daftar tersebut. Keputusan ini tentu menimbulkan tanya, apalagi sang pemain tidak merespons pemanggilan timnas U23 Indonesia untuk ajang playoff Olimpiade 2024 sebelumnya. Shin Taeyong seperti kecewa dengan sikap Elkan Begot yang tidak merespons panggilan timnas U23 Indonesia. Untuk Elkan bisa dari media Indonesia mengikuti schedule atau kelakuan Elkan seperti apa? Mungkin bisa cari tahu sendiri dan bisa dilihat seperti apa? Kata Shin Taeyong. Kini yang jadi pertanyaan adalah, mengapa dalam pemanggilan kali ini Shin Taeyong tidak menyertakan Elkan Begot? Padahal laga lawan Irak dan Filipina adalah dua laga penting. Shin Taeyong sendiri menjanjikan persiapan maksimal demi meraih dua kemenangan di depan supporter sendiri di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mungkinkah Shin Taeyong sedang menghukum Elkan Begot yang tidak memenuhi panggilan sebelumnya? Biar waktu yang menjawab. Penyerang FC Utrecht oleh Romeni mengonfirmasi sudah dihubungi Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, untuk diajak memperkuat timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan penyerang 23 tahun itu di channel YouTube Football Primer. Saya sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erik Thohir. Sebuah kehormatan bagi saya, nenek saya lahir di Indonesia, begitu juga ibu saya yang pernah ke sana, kata oleh Romeni. Saat ditanya bagaimana cara berkomunikasi dengan Erik Thohir, oleh Romeni mengatakan pembicaraan dilakukan melalui FaceTime. Saat itu oleh Romeni disampingi sang agen. Pembicaraan dilakukan melalui FaceTime bersama agen saya. Saya berkata kepada Ketua Umum PSSI dan mereka mengatakan apa yang mereka mau. Mereka ingin saya memperkuat timnas Indonesia. Saya pun mendengarkan apa yang disampaikan dan meresapinya. Lanjut oleh Romeni. Oleh Romeni juga ditanya pandangannya soal pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Ia mengatakan, itu sesuatu yang bagus. Terlebih sejumlah rekannya seperti Ragnar Orat Manggoen dan Maarten Paes telah menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI. Hanya saja, oleh Romeni mengatakan terlalu cepat baginya untuk memilih timnas Indonesia. Masih terlalu dini, saya belum sampai di sana, kata oleh Romeni. Oleh Romeni musim ini membela klub Liga 1 Belanda FC Utrecht. Musim ini, ia baru mencetak satu gol karena lebih sering diperankan sebagai pemain pengganti. Saat diperankan sebagai pemain andalan di FC Emen musim lalu, oleh Romeni mengemas 11 gol di Liga 1 Belanda. Sekarang harapannya oleh Romeni segera berubah pikiran dan tertarik membela timnas Indonesia seperti Ragnar Orat Manggoen dan Maarten Paes. Pemain timnas Indonesia, Tom Hay, resmi gabung klub peserta Liga Eropa, OGC Nice? Beredar kabar, Tom Hay, masuk radar klub Liga 1 Perancis, OGC Nice. Akun yang biasa membahas OGC Nice, Nisa Ebasta, mengabarkan potensi klub asal Perancis itu mendatangkan pemegang satu caps bersama timnas Indonesia tersebut. Menurut berbagai sumber, OGC Nice tertarik kepada gelandang SJ Herenfein yang kontraknya berakhir pada musim panas ini, Tom Hay. Pemain ini menutup musim dengan torehan 4 gol dan 4 asis, kata akun Nisa Ebasta. Sebelumnya, pemandu bakat OGC Nice, Bertinho, menegaskan Tom Hay cocok bermain untuk timnya. Kreativitas yang dimiliki Tom Hay dibutuhkan OGC Nice. Lingkungan yang kurang memiliki kreativitas dan jelas kami membutuhkan tambahan pemain di lini tengah. Kami membutuhkan seorang pemimpin yang dapat membawa kreativitas dan kami fokus pada beberapa pemain, tulis Bertinho. Menarik menanti kemana Tom Hay akan berlabuh, harapannya Tom Hay terus berkarir di Eropa demi membagikan pengalaman level tertingginya kepada para pemain Indonesia lain. Pemain FC Copenhagen, Kevin Dix, disebut selalu memikirkan timnas Indonesia. Menurut orang terdekat, Kevin Dix yang tak mau disebutkan namanya, pesepak bola 27 tahun itu belum pernah dihubungi pihak PSSI. Kevin Dix justru memikirkan banyak terkait timnas Indonesia, dan ia juga mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekatnya. Namun, sampai saat ini, Kevin Dix maupun agennya belum mendapatkan DM atau pesan dari pihak PSSI terkait ajakannya untuk membela timnas Indonesia, lanjut laporan tersebut. Jika kabar di atas benar adanya, tentu hal yang membahagiakan. Sebab, Kevin Dix merupakan salah satu pemain keturunan terbaik yang dimiliki Indonesia. Ia saat ini membela klub raksasa Denmark, FC Copenhagen. Biasa mentas sebagai back tengah, Kevin Dix mengemas 4 gol dan 2 asis dari 49 laga bersama sang klub musim ini. Berkat bantuan Kevin Dix, FC Copenhagen masih berada di jalur juara Liga Denmark 2023-2024. Kevin Dix sendiri dikenal sebagai pemain serbabisa. Selain mentas sebagai back tengah, pesepak bola bertinggi badan 186 cm ini dapat diandalkan di posisi fullback, wingback, gelandang, hingga winger. Melihat kebutuhan timnas Indonesia saat ini, Kevin Dix dapat diandalkan sebagai wingback kanan. Kevin Dix dibutuhkan timnas Indonesia untuk bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Jika Kevin Dix bergabung, pencinta sepak bola boleh berharap timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026. Sekarang menarik menanti respons PSSI ke depan. Apakah mereka langsung bergerak mendekati pemain keturunan grade A ini? Timnas Indonesia akan kembali melanjutkan petualangan di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasukan Garuda bakal menjalani dua laga kandang menjamu Irak dan Filipina yang berlangsung di Stadion Utama Glora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. Pelatih Shin Taeyong sendiri sudah merilis 22 pemain yang dipanggil untuk bergabung. Meski demikian, dikabarkan ada dua pemain tambahan yang bakal bergabung. Meski demikian, pengamat sepak bola, Roni Pangemanan menyampaikan bocoran adanya pemain naturalisasi yang bergabung dengan timnas Indonesia. Banyak yang berharap Martin Paez menjadi pemain yang disebutkan. Keeper berusia 25 tahun ini memang sudah sah menjadi WNI. Nah, Martin Paez sendiri belum lama ini membagikan unggahan dirinya sedang berada di pesawat. Jika urusan perpindahan federasi rampung, Martin Paez bisa saja gabung timnas Indonesia karena tentunya kualifikasi Piala Dunia 2026 termasuk dalam kalender resmi FIFA sehingga klub wajib melepas pemainnya yang dipanggil ke tim nasional.